Intro Southampton menjadi tim pertama yang resmi terdegradasi dari Premier League musim 2022-2023 Kepastian tersebut terjadi setelah Southampton ditaklukan Fulham di kandang sendiri dengan skor 0-2 Hal ini merupakan pukulan yang cukup berat bagi pemain dan para penggemar The Sign Padahal jika dilihat dari sekuatnya, Southampton memiliki materi pemain yang cukup baik Banyak dari mereka berlabel pemain tim nasional Para pemain ini dinilai layak bermain di klub besar Namun konsistensi dan pergantian pelatih yang cukup lama membuat Southampton sulit mengejar ketertinggalan Dengan degradasinya Southampton, beberapa pemain dinilai layak untuk pindah dan mendapatkan klub baru Sebab masa depan mereka dinilai akan lebih baik jika masih bermain di kasta tertinggi Untuk mengetahui siapa saja pemain yang layak pindah dari Southampton pada musim panas 2023 nanti Berikut ulasannya Intro Armel Belakocap Armel Belakocap berpotensi menjadi back hebat layaknya Antonio Rudiger, Matt Hummels, atau Jiromi Boateng Hal itu bisa terlihat dari cara bermainnya di Southampton Dan kepercayaan Hansi Flick kepadanya di tim Nasjirman Ia pun layak menemukan klub baru untuk terus berkembang dan tidak kehilangan momentum Eindracht Fangfoor dan Liverpool dikabarkan ingin mendatangkannya Tino Livramento Cidera memaksa Tino Livramento Absen membela Southampton sepanjang musim 2022-2023 Meski begitu, Arsenal dan Chelsea sedang mencoba mendekatinya agar bisa dilepas oleh Southampton Selain kemampuan yang apik sebagai back sayap Usianya yang masih muda mendorong Livramento untuk mendapatkan klub baru pada bursa travel musim panas mendatang James Warprost James Warprost menjadi pemain Southampton dengan peminat terbanyak Hal ini cukup wajar karena Warprost merupakan tulang punggung Southampton di lini tengah Terlebih, ia memiliki tendangan bebas bagus yang sering menarik perhatian Tottenham Hospu, West Ham United, Liverpool, Manchester United, dan Newcastle United Dikabarkan siap memburu tanda tangan Kapten Desain ini Namun kendala bisa terjadi jika James Warprost memilih untuk setia Sebab ia sangat setia dengan Southampton dan tidak pernah pindah klub sejak usia masih 7 tahun Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz baru bergabung dengan Southampton dari Racing Club pada pertengahan musim 2022-2023 Meski masih baru, Alcaraz telah menunjukkan kemajuan dan performa yang signifikan bersama Desain Jika dilihat secara statistik, maka Alcaraz telah bertengger di urutan ketiga sebagai top scorer Southampton Hal tersebut membuat Alcaraz layak mendapatkan klub baru demi perkembangan karirnya Sebab ia masih berusia 20 tahun dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang Namun belum ada kabar yang menyebutkan jika Alcaraz akan hengkang dari St. Mary Stadium C. Adams Walaupun memiliki 4 penyerang, Southampton sangat mengandalkan C. Adams Memiliki insting sebagai penyerang dan masih berada di usia emas, membuat Adam bisa mencetak banyak gol Dengan terdegradasinya Southampton, ia sepertinya akan mencari klub baru Tim-tim seperti Leeds United dan Everton dikabarkan tertarik kepadanya Jika melihat ke belakang, Southampton sendiri baru kembali ke Premier League pada musim 2011-2012 Itu artinya, mereka akan kembali lagi ke divisi Championship setelah 11 tahun lamanya Di prediksi Southampton akan cepat kembali ke kasta tertinggi dan menciptakan banyak pemain hebat lainnya